Pohon tumbang menimpa mobil dan motor di Jalan Raya Ciawi, Sukabung. Wilayah Desa Terluk Binang, Kejamaatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pukul 9 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat pagi hari pada Minggu 24 November 2024. Delapan pengendara mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut. Peristiwa itu terjadi ketika wilayah Ciawi tengah diterpa angin kencang, ditambah kondisi pohon yang rapuh. Informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekan Oval Fawzi, Jurnalis Tribun Bogor. Rekan Oval, silakan informasi lebih lengkapnya terkait bencana ini. Baik, Yusina dan juga Rekan-rekan Tribunus dapat kami informasikan bahwa kemarin di Jalan Raya Ciawi, Sukabumi, tepatnya di wilayah Kecamatan Ciawi, telah terjadi pohon tumbang yang menimpa dua kendaraan, yakni kendaraan sepeda motor dan kendaraan mobil atau roda empat. Dan dalam kejadian pohon tumbang ini, menurut laporan dari BPBD, ada delapan orang yang menjadi korban. Dan rata-rata korban ini mengalami luka ringan berupa lebam dan juga lecet. Dan dalam kejadian tersebut, berdasarkan keterangan dari pihak BPBD, dua kendaraan tersebut awalnya sedang melintas, kemudian tiba-tiba pohon tersebut tumbang ketika cuaca angin kencang tengah melanda wilayah Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Dan berdasarkan keterangan dari pihak BPBD, selain kondisi cuaca angin kencang yang saat itu terjadi, juga kejadian ini dipicu oleh kondisi pohon yang sudah berumur atau sudah rapuh, sehingga akhirnya pohon tersebut tumbang dan menimpa kendaraan. Dan dari para korban ini memang mengalami luka-luka ringan. Dan di antaranya dari dua kendaraan yang tertimpa ini, korban berasal dari kendaraan roda empat, ini berjumlah tiga orang, yaitu sopir dan juga penumpangnya. Kemudian lima korban lainnya merupakan pengendara sepeda motor yang berupa satu keluarga, dua orang tua yang berbonceng, tiga anaknya yang masih kecil. Demikian, Justyna. Terima kasih, Rekanofal Fauzi, Jurnalis Tribunews Bogor, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jurnalis Tribunews Bogor,